Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membahas contoh soal struktur balok beton 1 Disini kita memiliki balok T Diketahui luas tulangan tariknya itu adalah 8061,6 mm persegi Dengan kuat tekan betonnya itu adalah 21 MPa Serta kuat leleh bajanya itu adalah 350 MPa Dengan tinggi efektif disini adalah 920 mm Dan lebar efektifnya disini 762 mm Ini lebar efektif Ini adalah tinggi efektif Dan lebar badan 355 mm Serta tinggi atau tebal platnya itu 180 mm Disini yang akan kita cari itu adalah momen rancang Disini untuk pertama-tama kita asumsikan Untuk balok T nya itu adalah balok T tidak murni Dan dianggap balok persegi dengan B sama dengan BE Sehingga yang pertama itu langkah pertama Kita itu harus mencari tinggi A nya Pertama-tama kita asumsikan bahwa balok T ini adalah balok T tidak murni Artinya disini kita anggap sebagai balok persegi Dimana B sama dengan BE Pertama-tama kita akan mencari tinggi baloknya Tinggi balok atau A Nah rumusnya itu adalah As dikaliin Fy Dibagi 0,85 Dikaliin F aksen C Dikaliin BE Ini kan semuanya sudah diketahuin tadi Nah tinggal dimasukin nilainya saja Jadinya Tadi itu Untuk as nya 8061,6 mm persegi Fy nya adalah 350 mpa Per 0,85 Dikaliin 21 mpa 0,85 ini semacam ketetapannya Kemudian dikali dengan lebar efektifnya Tadi diketahui BE nya itu 762 Maka setelah dioperasikan Didapatkan hasil 207,44 mm Nah Kemudian ini kita bandingkan dengan tinggi platnya itu Tadi kan tinggi platnya itu adalah 180 mm Nah Maka Nilai A ini lebih besar dari HF A lebih besar daripada HF 207,44 mm Lebih besar daripada 180 mm Ini berarti Asumsi kita itu salah Asumsi yang mengatakan bahwa balok T itu tidak murni itu salah Maka Kita harus mencari ulang tinggi A nya dengan asumsi bahwa ini adalah balok T murni Kita ulang lagi Kita cari nilai A nya Menggunakan rumus ketika dia itu adalah balok T murni Di sini rumusnya itu adalah As Atau luas tulangan tariknya dikali dengan FG Dikurangin 0,85 Dikali F aksen C Dalam kurung Be dikurangin BW Tutup kurung Dikali HF Per 0,85 Dikali F aksen C Dikali BW Nah ini kan semuanya tadi udah ada kan di ketahuinya Jadi angka-angkanya itu tinggal dimasukin aja Sederhana Jadinya 8061,6 Dikali Tadi F E nya itu adalah 350 MPa Dikurang 0,85 Dikali F aksen C nya itu 21 MPa Dalam kurung Be nya itu 762 Dikurangin 355 BW Dikali dengan tinggi pelatnya itu adalah 180 mm Per 0,85 Dikali 21 MPa Dikali 355 mm Mohon maaf disini Lupa ditaruh Notasinya Ya F aksen C nya itu disini 21 MPa Dan BW nya itu 355 mm Mohon maaf sebelumnya disini Saya lupa menaruh satuannya Jadi mohon untuk dilengkapi Sesuai yang saya ucapkan tadi Kemudian ini dioperasikan seperti biasanya Sehingga diproleh 238,9 mm Maka tinggi baloknya itu adalah segi sekian 238,9 mm Kemudian kita akan menentukan nilai Y nya Setelah kita mengetahui tinggi baloknya itu Kita menentukan nilai Y Di sini Y sama dengan A atau tinggi balok Dibagi P Sama dengan A nya kan tadi 238,9 mm P ini Mengikuti Sni nya Dapat berubah-ubah Langkah selanjutnya itu Kita menentukan nilai Y nya Di sini rumusnya Y sama dengan A per P A nya kan tadi Dari hitungan sebelumnya Yaitu 238,9 mm Ingat A yang kita gunakan di sini adalah A ketika balok itu Murni Dibagi dengan P Di sini P nya itu ketetapan itu 0,85 Menghasilkan 281,06 mm Setelah kita Mengetahui nilai Y nya Kita akan mencari Epsilon S nya Atau Epsilon bajanya Langkah selanjutnya itu Kita menentukan nilai Y nya Setelah kita ketemu tadi tinggi baloknya itu Rumusnya Y itu sama dengan A per P A di sini itu adalah A yang kedua kita cari Di mana balok T itu terbukti adalah Balok T murni Jadi A tadi kita sudah ketemu 238,9 mm Kemudian di sini P mengikuti ketetapannya itu 0,85 Menghasilkan 281,06 mm Setelah kita Ketemu nilai Y Kita akan mencari nilai Epsilon S nya Di sini Epsilon S per D dikali Y Sama dengan Epsilon C Per Y Nah Kan kita mencari Epsilon S Setelah kita Mengetahui tinggi baloknya itu Kita sekarang menentukan nilai Y nya Di sini rumus Untuk menentukan nilai Y Adalah A Dibagi dengan P A tadi kita sudah Ketahui Nilainya itu adalah 238,9 mm Ingat nilai A yang kita gunakan di sini Adalah nilai A Untuk balok Murni Jadi yang kedua Tadi nilai A yang kedua Tadi kita cari ya Jadinya 238,9 mm Dibagi dengan 0,85 Sehingga Menghasilkan 281,06 mm Setelah itu Kita akan menentukan nilai Epsilon S Di sini untuk menentukan nilai Epsilon S Kita gunakan perbandingan Dimana Epsilon S Berbanding D Dikurangin Y Sama dengan Epsilon C Berbanding dengan B Ini kan Epsilon S Yang akan kita jari Jadi kita Buat persamaannya Sehingga Epsilon S Sama dengan Epsilon C Dikali D Dikurangin Y Per Y Sehingga Epsilon S Di sini kan Epsilon C Itu sebagaimana Biasanya Epsilon C Itu adalah nilainya 0,003 Dikali dalam kurung D nya itu kan tadi 920 mm Dikurangin Y nya ini kan 281,06 mm Per Y 281,06 mm Sehingga Kita operasikan Sebagaimana biasanya Didapatkan nilai Epsilon S S nya itu adalah 0,007 Setelah kita mengetahui Nilai Epsilon S nya Sekarang kita akan mencari Nilai Epsilon Y Rumus untuk Epsilon Y Sendiri adalah F Y Dibagi dengan Modulus S Disini ES Disini adalah Modulus Elastisitas tulangan Dimana F Y sendiri kan tadi 350 MPa Untuk Modulus Elastisitas tulangannya Itu adalah 200 ribu Ini memang Udah Ketetapannya Seitu Sehingga Kalau dioperasikan Kita menemukan Hasil 0,002 Maka Dari hasil Perhitungan Antara Epsilon Y Dan Epsilon S Didapatkan Hasil Bahwa Epsilon S Lebih besar Daripada Epsilon Y Dimana Epsilon S Itu tadi Adalah 0,007 Lebih besar Daripada 0,002 Artinya Karena Epsilon S Lebih besar Daripada Epsilon Y Maka Dikatakan Sudah Leleh Setelah itu Baru Kita dapat Menghitung Momen Nominalnya Setelah Kita Mengetahui Nilai Epsilon S Dan Epsilon Y Kan tadi Sudah Leleh Bacanya Sudah Leleh Maka Sekarang Kita dapat Menghitung Momen Nominalnya Sampah Kempat Menghitung MN Atau Momen Nominal Disini MN Rumusnya Adalah 0,85 Dikali F Aksen C Dikali BW Dikali A Dikali Dalam kurung D Dikurangin A Per 2 Ditambah 0,85 Dikali F Aksen C Dikali HF Dikali Dalam kurung BE Dikurangin BW Dikali Dalam kurung D Dikurangin HF Per 2 Nah Kan Semuanya Udah Diketahuin Nih Udah Diketahuin Di soal Semuanya Udah Diketahuin Maka Tinggal Dimasukin Aja Angkanya 0,85 Dikali F Aksen C Dikali 21 MPa Dikali BW Nya Itu 350 255 Millimeter BW Itu Adalah Lebar Badamnya Dikali Tinggi Baloknya Itu Adalah 238,9 Millimeter Dikali Dalam kurung Tinggi Efektif Baloknya Itu Adalah 920 Millimeter Dikurangi Dengan 238,9 Millimeter Per 2 Ditambah 0,85 Dikali F Aksen C Itu Adalah 21 MPa Kemudian Bisa Dikali Dengan HF 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 Millimeter Dikali HF HF 185 Millimeter Dikali 180 Millimeter Kemudian Kemudian Disini Dikali Dengan HF Yaitu 180 Millimeter Dikali Dalam kurung BE Dikurangin BW Jadinya 762 Dikurangin 355 Millimeter Dikali 920 Millimeter Dikurangin 180 Millimeter Per 2 920 Millimeter D 180 Millimeter HF Kemudian Dibagi Dengan 2 Sehingga Hasilnya Itu 121 19154 90 Dikali 10 Min 6 Karena Dikali 10 Min 6 Jadinya Itu 1211 91549 KN Setelah Kita Mengetahui Momen Nominal Sekarang Baru Kita Akan Mencari Momen Rancang Disini Untuk Rumus MR Sendiri Adalah MN Dikali B Disini Itu MN Sehingga Dioperasikan Menghasilkan Menghasilkan Nilai 969 532 KN Nah Sekarang Sudah Kita Dapat Akhirnya Momen Rancangnya Tinggal Kita Mengecek Rasio Penulangannya Seben Ke masuk Bei Tip Ba Ti B